jadi kurang lebih 5 gram ini sekitar 1 sendok makan langsung kita aduk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua terima kasih masih bersama kami channel Bekebun 78 bagaimana kabar anda tentunya sehat semua dan apabila memang channel ini bermanfaat bagi anda semua tentunya kita harapkan untuk dapat mensubscribe channel Bekebun 78 demi perkembangan atau kemajuan channel Bekebun 78 ke depannya teman-teman pada hari ini kita akan membahas masih mengenai Ajinomoto kenapa? karena begitu banyak komentar-komentar yang masuk menanyakan bagaimana proses cara pembuatan atau mencampur Ajinomoto sehingga dapat dimanfaatkan untuk tanaman sawit baik itu kadarnya maupun campurannya seperti komentar yang berikut ini kemudian juga ada komentar ini dan juga komentar berikut ini nah dari komentar-komentar tersebut teman-teman kita pada hari ini akan kembali membuat atau bagaimana kita akan mencoba untuk membuat kembali campuran dari Ajinomoto dengan kadarnya tentunya yang sesuai agar dapat dimanfaatkan untuk tanaman sawit nah semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat mari kita saksikan proses pembuatannya nah teman-teman sekarang kita akan meracik larutan Ajinomoto yang akan dicampur kemudian akan kita jadikan pupuk pada tanaman sawit ini beberapa waktu saya pernah mencoba untuk meracik tapi seperti yang saya sampaikan di awal tadi begitu banyak pertanyaan yang muncul dari teman-teman untuk menanyakan kadar dari Ajinomoto yang harus campur dengan air tersebut oleh karena itu pada hari ini saya akan mencoba untuk meracik kembali mengulang racikan ini agar dapat dipahami oleh teman-teman sekalian sehingga dapat di uji cobakan pada teman-teman sawit atau teman-teman sekalian ini saya sudah mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk meracik Ajinomoto ini yang pertama adalah Ajinomoto 100 gram ini bisa dilihat teman-teman disini bisa dilihat ini 100 gram ini harganya cuma 5 ribu rupiah jadi sangat murah sekali sangat murah harganya sangat murah sekali dan ini bisa digunakan satu bungkus seperti ini untuk 20 tanaman jadi kurang lebih satu tanaman itu bisa kita larutkan 5 gram untuk 1 liter air jadi kalau kita ingin melarutkan 5 ribu maksudnya yang harga 5 ribu ini dengan 100 gram itu bisa kita larutkan ke dalam 20 liter air tinggal kita hitung saja airnya disini sudah ada air tapi pada hari ini saya akan melarutkan hanya untuk satu pohon saja untuk mengulang kembali agar teman-teman dapat menguatnya mungkin kalau untuk secara umumnya bisa dilihat di video sebelumnya daripada hari ini saya akan melarutkan 5 gram saja pada 1 liter air untuk satu pohon sebagai uji coba pelarutan agar teman-teman bisa memahami bagaimana proses pelarutannya nah kemudian juga kemarin banyak muncul pertanyaan apakah dicampur? ya saya juga mencampur dengan pupuk kimia tapi tidak banyak sebagaimana kita scrub memupuk tanaman seperti biasanya kalau untuk satu bungkus seperti ini kita mencampur 1 kilo NPK 16-16 tapi karena pada kesempatan hari ini saya hanya akan melarutkan 5 gram saja berarti kita ambil ini sudah saya siapkan NPK 16-16 seperti ini teman-teman NPK yang sudah kita siapkan kita akan kita campurkan kita hitung dulu takut kalau salah teman-teman jadi dari 1000 1 kilo itu 1000 dibagi 20 karena untuk 20 liter air jadi 50 teman-teman jadi 50 gram untuk NPK jadi 50 gram untuk NPK nya kita campurkan ke dalam 5 gram Ajinomoto kemudian 1 liter air nah sekarang mari kita langsung ikuti proses pencampurannya jadi teman-teman ini sudah kita siapkan ember untuk tempat mencampur kemudian ini juga ada untuk NPK tadi yang sudah kita campur langsung saja kita ambil sekitar 5 gram kita timbang ini adalah timbangan biasa berapa gram jadi kurang lebih 5 gram ini sekitar 1 sendok makan setelah kita timbang tadi teman-teman ini langsung saja kita masukkan ke ember kosong ini kemudian kita tambahkan 50 gram NPK 16-16 seperti ini tadi kita timbang dulu 50 gram ini sudah kita ukur jadi kurang lebih seperti ini 50 gram kalau kita bagi dalam sendok 1 2 3 sendok kurang lebih 3 sendok setengah jadi untuk garam untuk Ajinomoto tadi 1 sendok kemudian untuk NPK 16-16 3 sendok atau 3 sendok lebih sedikit baru kemudian kita masukkan airnya 1 liter sudah kita siapkan airnya kurang lebih setengah liter 1 liter langsung kita aduk sampai adukan larut secara merata sehingga butir-butiran yang ada di dalam ini juga larut jadi saya ingatkan kembali kepada teman-teman jadi untuk 1 liter untuk 1 pohon tanaman sawit itu kita larutkan 1 sendok atau 5 gram Ajinomoto kemudian kita campurkan dengan NPK sebanyak 50 gram NPK kurang lebih 3 sendok atau 3 sendok lebih sedikit 3 sendok setengah NPK 16-16 kemudian larutan ini bisa langsung kita siramkan untuk 1 pohon tetapi apabila kita ingin membuat dalam jumlah banyak maka saya ulangi lagi 100 gram 1 bungkus Ajinomoto harga 5.000 rupiah itu bisa kita campurkan dengan Pupu NPK 1 kilo dengan air 20 liter bisa kita aduk bersamaan kemudian kita berikan kemudian kita berikan kepada 20 pohon sawit nah ini hanya untuk 1 pohon yang sudah saya siapkan langsung saja kita lihat bagaimana proses aplikasi pada 1 pohon sawit jadi dari langsung saja kita siramkan dengan jarak kurang lebih 1 meter lebih dari pangkal pohon agar apa agar penyerapan karena akar itu biasanya makan setelah 1 meter lebih sampai ke pucuk daun sampai ke pucuk daun itu akar akan menyerap makanan oleh karena itu harus kita siramkan kurang lebih 1 meter lebih sampai dengan ke ujung daun boleh mau 2 meter atau mungkin kalau pelepah sudah panjang boleh asal masih di bawah pelepah daun jadi kita siramkan nah jadi tadi sudah kita sirapkan kepada 1 pohon sawit atau 1 liter jadi kita siramkan keliling tadi memang mungkin di video tidak sampai saya siram keliling tapi kita harus upayakan agar kita siramkan keliling agar apa agar terserap dengan baik kepada seluruh akar pada pohon-pohon sawit yang ada di sekitar ini jadi demikian teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang menanyakan bagaimana cara meracik Ajinomoto ini untuk tanaman sawit dan kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa aplikasi ini bisa diulang minimal 2 minggu sekali 2 minggu sekali tetapi dapat juga kita sebaiknya kita lakukan 1 bulan 1 kali itu lebih baik dan apabila sudah kita lihat pertubuhan sudah bagus kemudian daunnya sudah hijau sebaiknya dihentikan karena pupuk Ajinomoto ini ini merupakan salah satu pupuk yang agak keras jadi sangat pengaruhnya sangat besar bagi tanaman jadi apabila memang sudah terlihat penampakan bagus pada tanaman sebaiknya kita hentikan dan boleh kita gunakan pupuk organik pupuk kandang dan sebagainya nah teman-teman tadi kita sudah lihat bersama bagaimana proses pembuatan atau pencampuran Ajinomoto dengan beberapa zat lain juga dengan kadar yang sesuai agar dapat bermanfaat bagi tanaman sawit mudah-mudahan apa yang kami sajikan tadi dapat bermanfaat bagi Anda semua terima kasih atas perhatian atas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam dan berduri